Yo, salam dan selamat datang kembali di channel IAE Studio segalanya tentang animasi. Nah, kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari film animasi yang berjudul The Incredibles. Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan sken wawancara para pahlawan yang sangat terkenal pada jamannya, yaitu Mr. Incredible, Elastigirl, dan Rozon. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan Mr. Incredible atau Bob yang sedang melakukan pengejaran terhadap penjahat yang habis merampok bank. Di situ kemudian ia berhasil menghentikan penjahat tersebut. Kemudian, di situ muncul fans beratnya yaitu Incrediboy atau Buddy. Ia kemudian ingin bertarung menjadi pahlawan bersama Mr. Incredible. Namun, dia menolaknya. Dari situ, Mr. Incredible bertemu dengan Elastigirl yang sedang mengajar penjahat. Setelah itu, dia melihat orang yang ingin bunuh diri. Orang itu kemudian melompat dari gedung yang tinggi. Kemudian dia melompat dan menyelamatkannya. Orang itu berhasil diselamatkan. Namun, di saat itu juga, dia bertemu dengan penjahat yang sedang merampok bank. Di situ juga kembali muncul fans Mr. Incredible yaitu Incrediboy atau Buddy yang menggunakan sepatu roket menuju ke situ. Buddy yang melihat kejadian itu langsung berniat membantu dan ingin memberitahu polisi. Namun, dia sudah ditempel bom oleh penjahat tadi. Mr. Includible kemudian membiarkan penjahat itu pergi dan menolong Buddy. Kemudian, Mr. Includible berhasil melepaskan bom dari Buddy. Namun, bom itu jatuh di jembatan rel kereta. Jembatan itu putus dan tiba-tiba ada kereta yang melintas. Mr. Includible kemudian menahan kereta itu dan kereta itu berhasil diselamatkan. Mr. Includible kemudian melapor pada polisi kalau penjahat itu berhasil lolos karena gara-gara Buddy. Dari situ kemudian kita diperlihatkan Mr. Includible yang menikah dengan Elastigirl. Beberapa saat kemudian, Mr. Includible mendapat tuntutan karena telah menyelamatkan orang yang rupanya tidak ingin diselamatkan. Ternyata orang itu adalah Mr. Oliver yang ia selamatkan karena mencoba bunuh diri. Dikatakan kalau aksi Mr. Includible itu membuat Mr. Oliver mengalami cedera. Masalah itu membuat Mr. Includible sampai di persidangan. Mr. Includible kemudian kalah dalam persidangan tersebut. Dari situ kemudian Mr. Includible dan pahlawan lainnya diminta untuk berhenti menjadi pahlawan dan kembali menjadi rakyat biasa. Di situ masa kejayaan para pahlawan pun berakhir. Kemudian skem berpindah ke masa kini. Kita diperlihatkan Mr. Includible yang sudah berhenti menjadi pahlawan dan menjadi pekerja kantoran. Kita diperlihatkan juga istri dari Mr. Includible atau Bob, yaitu Helen atau Elastrigal yang sudah mempunyai tiga anak. Yaitu Jake, Jake yang tidak memiliki kekuatan, Dice yang memiliki kekuatan lari cepat, dan kakaknya Violet yang memiliki kekuatan menghilang dan medan belia. Stan kemudian kembali kepada Bob yang dipanggil ke ruangan boss. Di situ Bob melihat ada perampokan di luar. Ia mau menolong orang yang dirampok itu. Namun bosnya melarangnya. Ia kemudian melempar bosnya dan itu membuatnya dipecat. Bob kembali ke rumah. Di situ kemudian ada orang misterius yang menaruh iPad di tas kerja Bob. iPad itu kemudian menyala dan menjelaskan kalau Mr. Includible mendapat misi dari pemerintah. Dikatakan kalau Bob harus pergi ke sebuah pulau untuk mengalahkan robot yang sudah tidak bisa dikendalikan oleh para pengembang di tempat itu. Bob juga ditawarkan uang yang banyak juga menerima misi itu. Bob yang sudah dipecat dan ingin kembali menjadi pahlawan kemudian menerima misi itu tanpa sepengetahuan istrinya, yaitu Elastrigal. Bob juga tidak memberitahu pada Helen bahwa dia sudah dipecat. Bob kemudian menipu istrinya kalau dia ada tugas di luar kota. Istrinya pun mengizinkannya ke luar kota. Bob kemudian pergi bertemu orang yang memberinya misi. Nama orang itu adalah Mirai. Kemudian Bob langsung pergi ke pulau untuk melawan robot yang ada di situ. Bob berhasil mengalahkan robot itu. Setelah itu Bob kembali pada keluarganya. Kemudian Bob pergi ke penjahitnya yaitu Edna yang menjahit baju pahlawannya. Ia meminta tolong kepada Edna untuk menjahit bajunya yang sobek akibat pertarungannya melawan robot. Edna menjahit pakaiannya, namun ia juga membuat pakaian baru untuk Bob. Setelah itu Bob kembali mendapat misi dari Mirage. Misi itu sama seperti misinya pertama yaitu melawan robot di sebuah pulau. Bob kemudian pergi dengan pakaian barunya, melawan robot tersebut. Robot yang Bob lawan membuat Bob tersudut. Kemudian di situ datang orang yang mengendalikan robot tersebut. Ternyata ia adalah Buddy, pants dari Mr. Includible yang tersakiti karena ditolak. Di situ Buddy mengatakan bahwa ia kecewa dengan Mr. Includible dan ingin membunuhnya. Bob yang ada di situ kemudian berhasil mengelabui Buddy dan berhasil kabur. Kemudian sken berpindah pada Helen yang tidak sengaja masuk ke kamar Bob. Dan menemukan bekas sobekan pada baju Bob yang sudah dijahit kembali. Di situ kemudian Helen pergi pada Edna karena Helen tahu Edna yang membuat kostum Bob. Edna memperlihatkan kostum yang ia buat untuk Helen dan anak-anaknya. Ia juga mengatakan kalau ia membuat kostum baru untuk Bob yang sudah diberi alat pelacak. Sken kemudian berpindah pada Bob yang mencoba untuk menyusup ke markas Buddy di pulau itu. Ia berhasil masuk dan berhasil mengetahui rencana Buddy yaitu meluncurkan robot yang ia buat ke kota untuk memusnahkan orang-orang yang ada di sana. Namun sayang saat Bob mengetahui hal itu, ia tertangkap oleh Mirage. Kita kembali ke Helen yang mencoba melacak Bob. Helen kemudian menemukan lokasi Bob di sebuah pulau. Helen yang curiga dengan Bob kemudian menuju pulau itu menggunakan pesawat. Dash dan Violet ikut bersama Helen tanpa sepengetahuan Helen. Kemudian Buddy yang tahu ada pesawat yang menuju ke situ, langsung menembakkan rudal ke pesawat itu. Helen, Dash dan Violet berhasil selamat dari rudal yang ditembakkan Buddy pada pesawat mereka. Dan mereka berhasil sampai di pulau itu. Helen kemudian menyuruh anak-anaknya untuk tinggal di goa dan biar ia yang pergi mencari ayah mereka. Helen kemudian menyusup ke markas untuk mencari Bob. Di situ kita juga diperlihatkan rokok yang berisi robot yang sudah diluncurkan Buddy menuju kota. Setelah itu, kita kembali pada Helen yang berhasil menyelamatkan Bob dan berusaha keluar dari tempat itu. Sekian berpindah pada anak-anak Bob yang ketahuan oleh anak buah Buddy. Di situ kemudian terjadi pertarungan antara anak buah Buddy dan anak-anak Bob. Di situ kemudian Bob dan Helen datang untuk membantu anak-anak mereka. Di saat mereka sedang bertarung, Buddy tiba-tiba datang dan menangkap keluarga itu. Buddy yang ada di situ kemudian pergi menuju kota untuk mengendalikan robotnya yang sudah sampai duluan. Bob dan keluarganya berhasil lolos dari borgo elektrik Buddy karena kekuatan medan gaya violet. Tak berpikir lama, keluarga superhero itu kemudian terbang menggunakan roket kembali ke kota untuk menghentikan Buddy. Kemudian kita diperlihatkan Buddy yang sudah sampai di kota dan memperlihatkan pada masyarakat di situ bahwa ia adalah pahlawan yang bisa menghentikan robot tersebut. Kemudian di situ robot yang dia kendalikan berhasil menyerangnya. Alhasil Buddy pun pingsan akibat serangan itu dan robot itu tidak ada yang mengendalikan. Kemudian kita diperlihatkan Bob dan keluarganya yang sudah sampai di kota itu. Mereka kemudian melawan robot tersebut. Prosen juga ikut membantu. Robot itu pun berhasil di kalahkan. Warga yang ada di situ memuji aksi kepala lawanan mereka. Di saat mereka sedang menuju kembali ke rumah, kita diperlihatkan Buddy yang sudah menyandra Jack-Jack. Kemudian di situ kita diperlihatkan kalau Jack-Jack memiliki banyak sekali kekuatan. Jack-Jack kemudian berhasil diselamatkan. Kita diperlihatkan Buddy yang mati akibat tersangkut baling-baling pesawatnya sendiri. Keluarga Bob kemudian hidup bahagia. Kemudian Includible 1 ditutup dengan kedatangan seorang penjahat yang keluar dari bawah tanah. Di situ kebetulan ada keluarga Bob. Dan cerita pun selesai. Nah sampai sini dulu sob. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.